mari kita unboxing kamera murah tapi dengan kualitas yang oke lah Halo kembali lagi dengan saya Hans di video kali ini saya akan unboxing kamera Lumix GF10 ini kamera mungil dengan kualitas oke ini kamera hasil nge-youtube ya ya walaupun masih harga murah tapi lumayan bisa untuk ini shooting untuk nge-vlog lah ini kemarin pengirimannya dari Jakarta ini baru sampai tadi pagi oke kita langsung saja unboxing kameranya seperti apa nanti kameranya tonton terus video ini oke mari kita unboxing kamera murah tapi dengan kualitas yang oke lah ini kalau harganya itu setara dengan Canon EOS M3 tapi lebih mahalan Canon EOS M3 tapi ya mesti ada kelemahan dan ada kekelebihan dan kekurangan ini kamera rekomen ya untuk bagi teman-teman yang apa ya yang mungkin pertama kali youtuber kemula lah yang mulai membuat video untuk YouTube ini harganya tersangkau tapi secara kualitas oke nah ini kemasannya di double-double biar aman karena ini elektronik ya nah kita buka lagi nah ini penampakan dari kemasan lumik GF10 ini sudah bisa digunakan untuk video 4K ya oke kita buka saja ini kamera bukan bawaan dari apa ya bukan bonus dari beli kamera ini ya ini beli sendiri ini 64GB merek sendis kelas 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 berapa ini ya kelas 10 oke kita cek kameranya ini ada manual booknya eh ada kartu garansi ada manual booknya kartu garansi manual book oke paling ya saya yakin yang beli kamera jarang baca manual booknya oke kita kasih sini aja oke langsung kita buka ini kameranya ternyata bukan bohongan ya saya kemarin takut beli ini takutnya yang datang bukan kamera tapi mungkin apalah batu atau apa tapi beneran hasilnya ini kamera kameranya mungil dengan lensa kitnya 12 32 ini apa kemasan kameranya ini tempatnya untuk keamanan apa namanya kameranya ya terus yang lainnya isinya itu ada strap strap lumik G lumayan tipis ya dibanding Sony ya kalau Sony itu paling gak sekitar 3 cm kalau ini sekitar 1,5 cm tetap enganu lebarnya terus untuk lainnya ini ada kepala untuk chargernya terus ini ada kabel charger juga terus ini ini baterai kameranya jadi di dalam kemasan ini ada manual book kartu garansi terus strap kameranya baterai kamera terlalu kabel untuk charger terus kepala chargernya oke kita geser manual book nya kita masukin saja ya mungkin ini sebagai formalitas gak pernah dibaca kalau yang beli kamera jarang baca manual book nya oke kita geser dulu nah inilah penampakan kamera lumik GF10 ini untuk apa namanya LCD nya bisa diputar 180 daajat jadi kalau untuk ngevlog seperti ini cocok ya terus untuk apa ya kekurangan dari kamera ini ini baterai nya itu kalau gak salah sebentar saya cek ya saya cek nah sayangnya baterai nya itu dayanya atau kapasitas nya cuma 680 mAh kalau kamera ini kan setara dengan kalau Canon itu Canon Canon EOS M3 harganya kurang lebih sekitar 5 jutaan kalau Canon EOS M3 itu kapasitas baterai nya itu 1100 mAh kalau ini 680 mAh jadi lumayan kecil ya tapi nanti kita coba dayanya full itu buat berapa jam kalau full untuk video atau foto jadi kalau mau beli kamera ini ya saran saya beli ini ya beli baterai lagi tambahan jangan cuma satu karena kalau cuma satu kalian lagi keluar kota terus buat video terus habis nanti lama nunggu ngecas nya kalau cuma satu ini ya paling enggak ya tambah dua lagi atau mungkin kalau belum ada budget ya tambah satu lagi lah kira-kira seperti itu terus kelemahan yang lainnya juga di video ini eh di kamera ini ini tidak bisa menggunakan mic eksternal ya jadi mic nya hanya internal ini tidak bisa menggunakan mic eksternal jadi hanya charger saja di sini tapi secara kualitas videonya sih ini eh rekomen ya bagi kalian yang youtuber pemula atau eh pergerak atau mainan video ya atau apa ya istilahnya eh mengawali di dunia video itu kamera ini eh harganya tersangkau ini harganya itu kurang lebih sekitar eh antara 5 jutaan kalau dibanding Canon EOS M3 itu eh Canon EOS M3 itu harganya kurang lebih sekitar 6 atau sampai 7 juta tapi kalau ini ada dua macam ya kalau garansi resmi itu kalau nggak salah sekitar 6,5 kalau nggak salah ya terus kalau garansi distributor itu harganya kemarin kalau nggak salah 4,5 tapi belum termasuk memori ya tapi sudah termasuk strap terus belum termasuk eh filter jadi ini harus eh membalikan filter lagi biar lensanya aman dari benturan ya ini kayaknya ya rekomen lah buat temen-temen yang eh mengawali di dunia video atau foto hasilnya oke nanti mungkin di video sebelumnya akan saya coba ini hasil apa ya hafil videonya hasil dari video dari kamera ini sama fotonya nanti hasilnya kira-kira seperti apa tunggu di video selanjutnya ya kali ini hanya unboxing di videonya di video sebelumnya sebelumnya setelahnya saya akan setelah ini saya akan membuat atau review hasil dari kamera ini foto atau video oke mungkin itu saja unboxing kali ini semoga bermanfaat bagi temen-temen semua kalau ada perkataan yang salah nanti atau mungkin ada kata-kata yang saya sebutkan salah nanti temen-temen bisa koreksi di kolom komentar oleh kelas seperti itu oke jangan lupa like video ini terus jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa share video ini ke sosial media kalian dan temen-temen kalian dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya dan tentunya subscribe dari kalian bisa membantu membangun channel ini agar lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi kira-kira seperti itu sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye-bye